Ketika informasi lain, pengembangan dan pelestarian kain tenun songket Betawi terus dilakukan terutama dengan menggandeng generasi milenial diantaranya ajang pemilihan Abang None Jakarta Selatan 2018. Dari 8 ikon budaya Betawi, kain tenun dan songket khas Betawi yang akan menjadi ciri khas atau ikon yang melekat bagi kota Jakarta yang kini tengah dikembangkan untuk peningkatan parwisata ibu kota. Melalui ajang pemilihan Abang None Jakarta Selatan 2018 yang berasal dari generasi milenial ini, pelestarian tenun dan songket terus mendapat sambutan positif karena motif terlihat lebih elegan dan mewah. Perancang busana Ana Mariana mengatakan, pengembangan motif dan pemilihan warna terus diciptakan agar dapat disukai generasi milenial saat ini. Ana Mariana yang juga secara khusus mendapat tugas menggarap kostum untuk 15 finalis Abang Ini ya bagi saya belum puas karena masih terus harus berkarya lebih baik-lebih baik lagi, baik hasil produk-produknya maupun juga kualitasnya harus terus kita tingkatkan. Generasi-generasi penenun juga harus lahir di Indonesia, di Jakarta sendiri, di Betawi ini harus lebih banyak. Perancang busana Ana Mariana telah 33 tahun berkarya untuk pengembangan kain tenun dan songket. Menurutnya tenun motif Betawi memiliki ciri khas sendiri. Kedepan Ana akan membantu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan batik dan tenun khas Betawi agar bisa dikenal di mancanegara.